Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saya kalau menoleh ke kanan itu pakai huruf O Sopo, Piro, Kulo Tapi kalau melihat ke kiri pakai E Siapa? Di mana? Jadi saya mencari jalan tengah kembali ke A Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah iman dan islam Amin Yang sama kita hormati tokoh masyarakat Sleman, Yogyakarta Bapak Sri Purnomo Keluarga besar dari Masjid Ibu Suciati Saliman Hadirin hadirat Semua yang hadir Maupun yang mengikuti program kita petang hari penuh berkah ini Mudah-mudahan istiqamah iman dan islam Semua kita berakhir dengan husnul khatimah Dan puncaknya kita akan bersama di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin Ada orang punya mobil dua pintu harganya 5 miliar Ternyata mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal Dia tidak pernah berterima kasih pada Tuhan Kenapa? Karena dia selalu melihat temannya yang pakai private jet Dia melihat ke atas Jadi Tolong pikiran jangan kemana-mana kita fokus Jadi Kita tidak akan pernah merasa cukup Kalau kita melihat ke atas Atas Itulah maka dari tadi saya tidak mau melihat ke atas Di jalan yang berbukit Itu biasanya Mohon maaf Banyak Monyet-monyet Jadi Orang yang lewat disitu Ngelempar kacang Ngelempar Macam-macam Pisang Dan kalau mau dekat Idul Fitri Kadang THR Jadi Ada orang yang berbaik hati Dia bawa satu kotak pisang Monyet-monyet pun berdatangan Ada yang ambil satu pisang Ada yang ambil dua pisang Yang paling banyak Ngambil tiga pisang Satu di mulut Satu di tangan Satu di kiri Cuma tiga monyet paling banyak Mobil berlalu Datang mobil berikutnya Turun orangnya Sama-sama kotaknya dia bawa Ternyata Manusia ini Kalau dia melihat ke atas Dan dia sudah kena penyakit Tamak Tamak itu bahasa Arab At-tam'u Bahasa kitanya Rakus Dia lebih ganas daripada binatang Itulah mengapa kata Allah Ula'ika kal'an'am Mereka seperti binatang Ternak Balhum adal Lebih hina Lebih jahat lagi Seganas-ganasnya gajah Dia hanya bisa mencabut Satu batang pohon pinang Kelapa sudah sulit Tapi manusia Kalau sudah kena tamak Dia bukan satu batang pohon pinang Dengan tanda tangannya Seratus hektare hutan Habis Kena penyakit tamak Apa yang membuat manusia ini Kena penyakit tamak ini Karena melihat ke atas Sudah mau satu dapat Mau dua Yang sudah punya motor Mau mobil Dulu Karena guru dianggap gajinya Paling murah Hanya cukup untuk beli tahu Kata Iwan Fals Ada lagunya itu kan Karena kita di masjid Tak saya nyanyikan Kalau di lapangan Tiga album kita mainkan Gaji guru Maka pemerintah Republik Indonesia Dengan dinas pendidikan Nasional Dignas Menaikkan gaji guru Ada namanya tunjangan Ada namanya sertifikasi Tapi guru tetap tidak fokus Ngajar Kenapa? Karena waktu dulu Gajinya satu juta setengah Dia naik motor Sekalang setelah naik Dua kali lipat Jadi tiga juta Tambah sertifikasi Jadi enam Ternyata kebutuhannya bertambah Dia kredit mobil Dulu satu kali isi minyak Rp20.000 bisa seminggu Sekarang dia mikirkan ansuran Dia mikirkan mahal Naik harga Nonton TV Naik harga minyak Jantungnya kumat Dari klaksonnya Sudah kedengaran Kredit 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 Jadi puncaknya Bukan pada gaji pendapatan Buktinya ditingkatkan pun Pemasukan Tetap kekurangan Karena kebutuhan Makin banyak Sumber penderitaan Adalah keinginan Sebagai besar keinginan Suami ingin Istrinya putih Malang tak dapat Ditolak Untung tak dapat diraih Dapat istri Jangan bilang Jaga juga perasaan mereka Dapat hitam manis Tapi setiap hari Tetap juga dia ngomong Andailah dapat Kuyang putih Akhirnya Karena dia tidak bersyukur Istrinya merasa Diteror Merasa tertuntut Setiap hari Akhirnya terpaksa Minum jus bengkuang Tidak juga putih Pakai skin care Alhamdulillah Kulit putih Mata hitam Melihat rekening Berkurang Memang yang paling hebat Adalah judul Tausiyah petang ini Kalau mau jadi raja Maka obatnya Hanyalah satu Kona'ah Merasa cukup Kalau dia merasa cukup Dengan pemberian Allah Apa kata nabi Iqna' bima Qasamallahu lek Takun aghnannas Merasa cukuplah Dengan pembagian Allah Kepadamu Maka engkau lah Orang yang paling kaya Apa makna raja Raja artinya Dia tidak bisa didiktik orang Dia tidak bisa ditekan orang Dia tidak bisa dijengkali Diukur orang Dia tidak bisa dikecilkan orang Kenapa Karena dia tidak pernah punya hutang Dia tidak pernah ada sangkutan Dia tidak pernah ada apa-apa dengan orang Rumah besar Mobil Mahal Duit Banyak Tapi kalau kita diukur orang Begitu ketemu Sianu rumahnya besar ya Mobilnya Iya Tapi hutangnya besar juga Oh bapak itu kaya ya Mobilnya mahal Iya Tapi cobalah Kalau datang ke rumahnya Air putih pun tidak keluar Orang mengukur kita bukan raja Di antara semua binatang yang ada di hutan Kalau lah standar raja itu karena besar Berarti yang layak jadi raja itu adalah gajah Tapi gajah tidak pernah menjadi raja hutan Kalau lah yang menjadi raja itu karena banyak bulunya Maka monyet lah yang paling layak Tapi monyet tidak pernah jadi raja hutan Kenapa yang menjadi raja itu adalah Singa 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 selalu dipakai sebagai simbol raja Bagi kami di Sumatera Maka singa itu dipakai sebagai nama raja Si singa manga raja Itu di Sumatera utara Kalau di Riau Itu nama singa memang dipakai untuk nama raja kami sebelum Islam datang Nama kerajaannya Indra Giri Nama rajanya Narasinga Dan di Inggris itu dipakai oleh seorang raja Namanya Richard Dan dia bergelar dengan Richard the Lionheart Richard berhati singa Jadi selalu digantikan raja itu adalah singa Asal jangan raja singa Itu penyakit kelamin Kenapa singa yang menjadi raja? Karena singa tidak mau memakan sisa Singa hanya mau menerkam buruannya Singa hanya mau memakan rusa hasil buruannya Singa yang memakan sisa itu hiena Itu adalah serigala hutan Anjing Sedangkan singa hanya mau makan hasil buruannya Dan singa Kalau setelah dia berburu Dia makan perutnya Dia makan lehernya Dia makan daging Setelah itu dia tinggalkan Kenapa? Karena ini ada jatah orang lain Makanya Di hutan itu mereka berbagi rezeki Kalau singa raja sudah menerkam Dia tinggalkan untuk hiena Dia tinggalkan untuk serigala Dia tinggalkan untuk anjing Dan anjing pun meninggalkan lagi Karena ada untuk serangga-serangga Tapi kita apa yang terjadi? Ikan bakar tulang lunak Menetes air mata kucing Ini kata kucing Nabi melarang istinjak pakai tulang onta tulang kambing Pergi ke gurun pasir Habis Habis BAB Mau istinjak Pakai batu Kalau ada nampak tulang onta tulang kambing Tidak boleh Kenapa? Karena itu To'amu ikhwanikum Makanan jin Makanya kalau habis makan Daging kambing Daging sapi Daging kerbam Malam Maka tulang-tulangnya Jangan biarkan dapur Di luar Karena khawatir mereka masuk ke dalam Mereka juga mau makan tulang-tulang itu Sekarang Tulang pun tak bersisa Presto Itulah kenapa Jangan heran di SMP Banyak anak kerasukan Kenapa? Karena tulang mereka sudah kena makan semua Jadi kalau mau menjadi raja Jangan rakus Jangan tamak Berilah jatah orang Bagilah dia Kaya raya Rumah besar Mobil mewah Jendela Kaca Dinding batu Tapi gaji security 6 bulan sekali Belum digaji Kurus kering Driver Supir Ditahan rezekinya Tukang Tukang-tukang yang pernah kerja Di rumah dia Saling berbisik Persatuan tukang-tukang Internasional Alhamdulillah Aku dapat Jatah kerja ini Bulan ini di rumah Di rumah siapa? Di rumah siapa? Gak usah Aku pernah dulu di situ Wal awal Wal akhir Yang pertama dan terakhir Nikah anaknya Semua orang catering Di telpon Bro Kita dapat proyek ini catering Di rumah siapa? Di rumah si anu Gak usah Saya lebih banyak Bensin untuk nagih Daripada dapat duitnya Kita kalau mau Menjadi raja Di raja Dihormati Dimuliakan Maka kuncinya adalah Kona'ah Merasa cukup Dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang Tidak mau membahas Kona'ah ini Lalu kenapa Ustaz mau petang ini Membahas Kona'ah? Memang sudah judulnya Dikasih begitu Saya kan bukan Ustaz yang lari Dari kenyataan Kona'ah inilah Kuncinya Tapi saya Tidak mau Kona'ah ini Dijadikan tameng Bagi orang yang malas Nanti kamu Setelah S1 ini Ada lanjut S2 S3 Merasa cukup Dengan pemberian Om Keluar transkrip nilai Ini yang baru Daftar kemalen Baru semester 1 Naik semester 2 Pulang kampung Datang orang tuanya Kenapa nilaimu Cuma 2,5? Kita harus puas Dengan pemberian Allah Itu bukan Kona'ah Itu Tid Terpaksa disensor Kasar Tidak layak Ngomongnya Jangan berlindung Dibalik Kona'ah Karena yang paling Kona'ah adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Anak yang menurut Kamu Membosankan Maka itulah Yang dirindukan Oleh mereka Yang sudah lama Menikah Belum punya anak Ustaz Kalau saya punya anak Pak Ustaz Nakal Nakallah Bandel Bandel Asal punya Pak Ustaz Rumah yang menurut Kamu Membosankan Rumah ini rumahnya Ukurannya 4L Pak Ustaz Lu lagi Lu lagi Lu lagi Rumah Itulah rumah Yang paling dirindukan Oleh para kontraktor Mudah-mudahan Yang belum punya rumah Dibukakan Allah Bintu Rizky Perempuan Perempuan yang menurut Kamu Paling memuakkan Membosankan Di IG kan banyak Itu meme-nya Istri di mata Orang lain Gambar artis Dibuatnya kan Istri di mata Suami Monyet Ada meme-nya Kalau kalian belum dapat Nanti saya kirim Istri yang mulut Kalian Membosankan Memuakkan Menjemukan Itulah yang diminta Oleh para jumlah Dalam tahajudnya Setiap malam Maka yang paling indah Ini adalah Kona'ah Dalam kurung Kona'ah Yang positif Jangan bertameng Bernaung Di bawah kona'ah Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makna kona'ah Nabi itu bagaimana Nabi Ketika pacul Besi itu Bertemu dengan Batu di bawah tanah Saat menggali Perang Khandak Perang Parit Memancar cahaya Apa kata Nabi Kamu akan Menguasai Yaman Memancar Sekali lagi Cahaya Kamu akan Menguasai Syam Syam itu Empat negara Sekarang Surya Lebanon Palestina Yordania Memancar lagi Cahaya Kamu akan Menguasai Rum Latuftah Nal Constantinia Kamu akan Menguasai Konstantinopel Jadi Jangan katakan Nabi itu Ketika Mau Membebaskan Suatu negeri Wahai Rasulullah Apakah kita Perang Badar Apakah kita Perang Uhud Apakah kita Perang Khandak Kita Kona'ah Aja Yaudah Kita Zikir Aja Itu Nabi Palsu Bro Jadi Maksudnya Adik-adik Yang mau Kuliah S1 S2 S3 S Teler S Cendor Sloger S Bandung Lanjutkan Tapi Niatnya Karena Allah Yang mau Punya Buka Usaha Habis Usaha Kuliner Ini Pertama Dia buka Kuliner Ayam Goreng Ayam Rasanya Udah Pak Usad Bebek Panggang Bebek Rasanya Udah Pak Usad Semua Udang Semua Makanan Manusia Sudah Akhirnya Manusia Mengeluh Dibuatkan Makanan Jantung Koroner Diabetes Asam Urat Saya berpindah Sekarang Pak Usad Apa Kuliner Kucing Apa Istilahnya Pet Sob Saya Pak Usad Lebih Fokus Di Kucing Kenapa Karena Kucing Enggak Ngeluh Enggak Pernah Kucing Ngeluh Langsung Mati Jadi Prinsipnya Adalah Prinsip Ayat Faizha Faraghtah Fansop Kalau sudah Selesai Dari Satu Usaha Satu Bisnis Satu Pekerjaan Satu Sekolah Fansop Tapi Jangan Ayatnya Benar Hadisnya Benar Tapsirnya Sesat Ente Kemarin Ngantar Mahasiswi Si Anu Waktu Semasa Satu Iya Kemarin Aku Lihat Bonceng Si Anu Faizha Faraghtah Fansop Tut Tapsir Sesat Itu Wajib Ditangkap Mui Setelah Makoli Jadi Jangan Jangan Bertameng Bernaung Di Balik Kona'ah Lalu Kita Menjadi Mundur Mungkin Ini Juga Alasan Para Ustadz Tidak Mau Bahas Kona'ah Karena Dia Takut Umat Ini Jadi Mundur Tapi Saya Tidak Mau Kona'ah Ini Lalu Tidak Kita Bahas Kita Tetap Bahas Yang Bisnismen Terus Buka Usaha Tanah Sejauh Mata Memandang Kenapa Tidak Kita Olah Alhamdulillah Pak Ustadz Sejak Mendengar Ceramah Ustadz Luqmanul Hakim Ustadz Saya Sekarang Semangat Saya Sudah Tanami Ustadz Kemarin Waktu Mendarat Airport Di Misi Misi Kedepan Dia Panjang Kapan Nabi Ngomong Itu Baru Terwujud 700 Tahun Setelah Statement Barulah Lahir Seolah Laki-laki Muhammad Al-Fatih Tahun 1500 Masehi 500 Tahun Yang Lalu Barulah Merebut Konstantin Menjadi Istanbul Dari Kota Yang Didirikan Kaisar Konstantin Konstantinopel Menjadi Kota Islam Istanbul 700 Tahun Setelah Itu Jadi Bukan Berarti Kona Itu Tidak Punya Cita-cita Tidak Punya Keinginan Dulu Kita Kalau Kenalan Sama Orang Kan Nama Tempat Tanggal Lahir Nanti Pas Tanya Cita-cita Serahkan Pada Allah Apa Ini Itu Bukan Kona Gantung Cita-cita Mustinggi Bintang Di Langit Tapi Untuk Kehidupan Pribadi Kona Bagaimana Kehidupan Pribadi Nabi Sallallahu Sallam Makan Apa Adanya Ini Sekarang Banyak Orang Untuk Makan Saja Style Makan Di Rumah Makan Semua Makan Ada Kepiting Ada Udang Ada Kambing Ada Semuanya Ada Meletakkan Garam Itu Kan Dulu Simple Aja Ibu Kita Di Dapur Ini Perlu Mencari Rumah Makannya Karena Yang Dicari Itu Bukan Makannya Tapi Style Gayanya Sampai Disitu Foto Foto Pulang Enggak Dimakan Sama Sekali Kenapa Karena Tujuannya Bukan Makannya Tapi Lifestyle Bahwa Kalau Sudah Makan Di Rumah Makan Itu Kamu Akan Naik Level Ke Atas Aku Akan Buat Mereka Berhalusinasi Kala Yang Paling Hewat Kala Yang Paling Kaya Kala Yang Paling Ustaz 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 Tadi Ada Ngelihat Orang Keluar Dari Kamar Mandi Ini Enggak Emangnya Kenapa Aduh Ustaz Jam Saya Yang 100 Juta Itu Tinggal Tadi Di Dalam Jam 100 Juta Dengan Yang 10 Juta Kan Sama Dengan Yang 1 Juta Ya Karena Menunjukkan Jam Berapa Waktu Berapa Sekaya Kayanya Orang Semahal Mahalnya Baju Mohon maaf Ya Pak Ustaz Ini Agak Kusut Dikit Ini Baru Saya Belik Di Mal Tadi 20 Juta Ini Pak Ustaz Sekaya Kayanya Orang Baju Itu Cuma Tiga Lapis Lapis Dalam Singlet Lapis Luar Lapis Paling Luar Cuma Tiga Lapis Kalau Ada Yang Pake Baju Sampai Empat Lapis Itu Bukan Kaya Demam Seenak Enaknya Makan Bro Tambah Sekali Lagi Waduh Enak Juga Tambah Cukup Dua Kali Nambah Selesai Kalau Ada Sampai Tiga Kali Nambah Itu Bukan Kaya Usus Bocor Apa Yang Mau Dicari Hidup Ini Saya Memang Tahu Hadis Saya Tahu Ayat Tapi Yang Mengamalkannya Ibu Saya Di Tahun Yang Sama Saya Lulus Lulus Sebagai CPNS Pegawai Negeri Sipil ASN 2008 Di Tahun Yang Sama Datang Surat Panggilan Dari College University Islam Bandar Sri Begawan Brunei Darussal Di Hadapan Saya Ada Dua Pilihan Jadi Dosen Dosen Artinya Gajinya Dua Sen Atau Saya Akan Pergi Menjadi Pensyarah Di Brunei Dengan Rumah Dinas Mobil Dinas Dan Istri Dinas Saya Pilih Mana Ini Belum Nikah Masih Punya Bawa Ijazah Dua LC Di Kiri MA Di Kanan LC Mesir MA Maroko LC MA Lagi Cemas Mencari Anak Gadis Ibu Saya Luar Biasa Kona Apa Kata Dia Cakap Dia Ke Saya Mat Hidup Cuman Dua Makan Pakai Dimanapun Kau Tinggal Takkan Lebih Dari Makan Pakai Makan Pakai Hujan Batu Di Negeri Sendiri Hujan Emas Di Negeri Orang Lebih Baik Kau Tetap Di Sini Kau Tetap Saya Dengarkan Cakap Ibu Saya Apa Yang terjadi Sekarang Saya Tetap Di Indonesia Saya Bisa Berdakwah Kepada Laman Saya Kenal Dengan Ustaz Salim Afillah Saya Kenal Dengan Ustaz Luqman Di Kalimantan Saya Dibawa Kepulauan Karimata Teluk Pak Kedai Ada Tempat Kami Dibawa Teluk Pak Kedai Ada Lagunya Pak Kedai Pak Kedai Sampai Ke Yogyakarta Saya Dibawa Ustaz Salim Afillah Ke Pesantren Merapi Merbabu Saya Bisa Masuk Ke Bagan Benio Saya Bisa Masuk Ke Batu Tilam Saya Masuk Ke Suku Sakai Saya Masuk Ke Pedalaman Dan Brunei Darussalam Saya Tetap Diangkat Sebagai Profesor Di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Bagi Yang Tahu Betul Pesan Ibu Saya Tapi Dia Tidak Tahu Kalau Tanya Apa Hadis Nya Tahu Apa Dalam Tahu Kenapa Karena Mereka Orang-orang Tua Itu Selalu Berpikir Dengan Ilham Intuisi Karena Makannya Baik Zikir Baik Dekat Dengan Allah Maka Allah Kirimkan Ilham Ke Dia Hidup Ini Cuman Makan Pakai Kata Dia Kau Mau Kaya Kau Mau Banyak Duit Hidup Cuman Dua Makan Pakai Yang Terjadi Sekarang Banyak Orang Kaya Tidak Bisa Makan Tidak Bisa Tidak Satu Meja Dengan Pejabat Orang Kaya Berseragam Begitu Di depan Itu Ada Kepiting Ada Cumi Ada Semua Mereka Tidak Ada Yang Makan Pas Giliran Makan Saya Duluan Silahkan Pak Ustaz Kepiting Pak Silahkan Pak Ustaz Cumin Pak Silahkan Pak Ustaz Daging Kambing Aduh Pak Ustaz Saya Memang Tegang Ini Tengkuh Pak Ustaz Tidak Ada Lama Saya Mikir Untuk Apalah Klan Jadi Orang Kaya Jadi Pejabat Syukur Syukur Duitnya Yang Banyak Itu Sempat Bangun Masjid Amin Syukur Syukur Makan Tidak Bisa Mau Minum Takut Diabetes Mau Kawin Lagi Istri Kejam Apa Yang Bisa Dilakukan Pakai Pun Tidak Bisa Dibuat Pakai Sekarang Banyak Sekali Orang Kaya Yang Tidak Bisa Berpakaian Makanya Saya Senang Sekali Kalau Ceramah Dibawa Ke Merapi Merbabu Saya Tenang Di Sana Tapi Kalau Sudah Tinggal Di Hotel Banyak Sekali Di Hotel Itu Orang Kaya Yang Tidak Bisa Pakai Ada Kainnya Belum Selesai Dijahit Udah Dipakai Resleting Belum Dipasang Udah Dipakai Tinggi 170 Kain Cuma 50 Senti Dipakai Loh Ustaz Kok Tahu Ustaz Ngeliat Ya Gimana Lagi Kita Kan Mau Ngeliat Jalan Kalau Kita Pejam Takut Dibawanya Ke Lantai 12 Kita Bukakan Juga Sikit Sekedar Cari Tahu Tahu Kita Udah Di Lantai Berapa Jadi Yang Paling Indah Adalah Kona Saya Mengatur Jadwal Dulu Saya Ngatur Jadwal Ini Tidak Pakai Kona Kusana Kumari Kusana Terus Lama-lama Saya Pikir Iya Panitianya Siap Terus Orang Dia Buat Acara Setahun Sekali Kita Yang Tidak Pergi Sana Pergi Sini Pergi Sini Akhirnya Setelah Lama Saya Punya Format Ke Yogyakarta Cuma Empat Hari Jumat Sabtu Ahad Senin Datang Jumat Senin pulang Selasa Rabu Kamis Di rumah Tenang Kita Tidak Dikejar Kejar Orang Apalagi Dekat Pilkada Begini Jadi Sekarang Saya Tenang Tak Bisa Saya Didikti Orang Kita Kesana Saya Bilang Jadwal Saya Di Yogyakarta Tidak Bisa Diganggu Gugat Ini Pak Ustaz Ada Gubernur Ada Bupati Apa Ada Orang Yang Lebih Hebat Dari Ustaz Salim Afillah Diam Mereka Disitulah Baru Saya Paham Bahwa Kalau Kita Kona'ah Kitalah Yang Raja Kita Tidak Bisa Diatur Atur Orang Mana Ada Orang Bisa Ngatur Abdul Somad Yang Bisa Ngatur Dua Pawang Inilah Tapi Kalau Udah Datang Jadwal Yogyakarta Jadwal Pontianak Ustaz Somad Ke Pontianak I'm Coming Ustaz Somad Datang Ke Yogyakarta Siap Menyala Abangku Nah Jadi Adik-adik Kalau Kalian Mau Independen Kalau Kalian Mau Bebas Tidak Didikte Orang Tidak Diukur Orang Tidak Dijengkali Orang Maka Kuncinya Ada Pada Kona'ah Merasa Cukup Tapi Kalian Tetap Punya Cita-cita Yang Tinggi Dan Hebat Insya Allah Adik-adik Semua Akan Menjadi Raja Kalaupun Tidak Raja Di Pulau Jawa Raja Di Rumah Sendiri Insya Allah Tadi Saya Mulai Jam 4 15 Sekarang Jam 5 Kurang 15 Artinya Sudah 30 Menit Saya Berdiri Cukuplah Sesuai Dengan Isi Gelas Di Depan Terima Kasih Nanti Nanti Kita Lebih Lanjutkan Lagi Jangan Kemana Mana Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Ini Kalau Tuhan Naik Rakit Naik Rakit Ke Indra Giri Walaupun Ini Ketemu Beberapa Menit Kita Lanjutkan Di Lapangan Kenari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Kembali Kami Cakapkan Terima kasih Kepada Kepada